Daryl anak hilang di Subang hingga kini belum terjawab Di satu sisi, sang nenek memiliki kesaksian kuat sendiri perihal kasus yang sudah lewat dua pekan ini Menurut sang nenek, Daryl sejak awal sampai tiba di kampung Cikasu sudah tak mau turun Dia menganggapnya sebagai virasat buruk dari sang bocah Sudah beberapa kali dibujuk untuk turun dari mobil travel yang ditumpanginya Namun, bocah lelaki itu tak juga membuahkan hasil Sang nenek lalu mengatakan Daryl akhirnya mau turun Tapi belum lama kemudian dia lalu naik ke dalam mobil lagi Seperti virasat diam mungkin, di mobil sebenarnya dia sudah minta turun duluan Tapi pas di depan jalanan dia tiba-tiba naik lagi Dan gak mau turun, kata sang nenek Kegelisahan juga sudah terjadi di dalam perjalanan Sang anak mondarmandir tak karuan Dia mondarmandir terus Sehari sebelum keberangkatan, sang nenek juga ikut gelisah Dia bimbang dengan kegelisahannya Apakah akan ikut pulang ke kampung Subang Bersama anak, menantu, cucu, dan besannya atau tidak Setelah terdengar kabar hilangnya Daryl Belum lama ini neneknya saat melihat-lihat pandangan di belakang rumah Tanpa sengaja beliau menemukan sobekan yang diduga milik korban Daryl itu Lantas, semua warga kembali ramaikan rumah yang menghilangkan Daryl dari kedua orang tuanya Sampai-sampai ayah Daryl yang juga anaknya Kairudin Kemudian mengajaknya berbicara Enggak, mimpi apa-apa Cuma saya tengah malam gelisah Enggak bisa tidur Bangun lagi jam 1 sampai jam 4 Itu malamnya sebelum mau berangkat ke sini Lalu, anak atau Kairudin tanya Gimana mau ikut enggak? Akhirnya saya jawab terserah saja Kan besan juga ikut ke sini Lagian nenek juga mau lihat rumah Saya juga baru sembuh dari struk Kata dia lagi Dari pengakuannya Sang anak Kairudin memang sangat kepingin sekali pulang ke Subang Dia ingin berlibur lebaran sekaligus ingin melihat rumah Makanya di mobil semua makanan atau Daryl di bawah Ada pisang, biskuit, terabi Semua cemilannya di bawah katanya Anak saya menyesal Tahu begitu enggak usah kita pulang ke sini Kata dia saat menyikapi kasus Daryl anak hilang di Subang Terima kasih telah menonton clip